What's up school fans, welcome back to Time Out! Yang berhasil mengalahkan Atlanta Hawks dengan score 37-99. Lakers wrap up their 7 game road trip dengan rekor 5 kali menang, 2 kali kalah. Dan juga sekarang mereka ini masih memiliki rekor terbaik saat bermain tandang. Yaitu 12 kali menang dan 2 kali kalah. Dan of course headlinenya hari ini LeBron James ada interaksi dengan courtside fans tadi di State Farm Arena. Dimana ada seorang pasangan suami istri, suaminya itu. Gue gak tau ngomong apa, gue penasaran banget sih dia ngomong apa ke LeBron. Karena LeBron sampe marah dan juga trash talk balik. Akhirnya mereka beragumentasi, istrinya ikutan juga tapi istrinya gak pake masker, masker diturunin. Akhirnya pasangan suami istri ini harus di escorted out dari State Farm Arena. Lalu istrinya langsung took the matter to her Instagram story. Dimana dia menjelaskan situasinya dan juga marah-marah. And LeBron juga hanya ketawa-tawa aja di Twitter dengan nge-tweet. Courside Karen was mad, lol. Itu ngakak banget sih dari LeBron James. Tapi yang gue kaget interaksi ini security sih cepet banget sih tadi untuk bisa menenangkan semuanya. Dan juga bisa mengekskort keluar para fans ini. Tapi yang gue kagetkan dari NBA adalah kenapa ada fans yang duduk courtside. Menurut gue itu terlalu deket dengan pemain dan itu safety-nya kayaknya kurang oke banget ya. Dimana tadi juga istrinya kan dicopotin tuh maskernya gitu. Dan setelah pertanyaan pun Frank Vogel ngeluarkan statement bahwa ya ini bahaya banget sih pemain yang merasa gak nyaman dan gak aman. Kalau memang ada fans courtside yang tidak memakai maskernya. Jadi gue harapkan kedepannya NBA mungkin mau reconsider tentang fans yang duduk di courtside. Menurut gue sih lebih aman kayak duduknya di tribun dulu lah ya. Jangan di courtside tuh terlalu deket banget sama pemainnya. Takutnya nanti wah timnya harus pada battleman lagi. Kada-kada contact tracing lagi nanti ya. Jadi gue harapkan si NBA bisa reconsider ini. But back to the game, fansin Lakers akhir-akhir ini lagi seneng banget nih dibuat deg-degan sama timnya kayaknya ya. Hari ini juga Atlanta tadi sempet ngejar lagi di akhir pertandingan. Kayaknya memang Lakers tuh gak konsisten banget offensinya. Hari ini mereka juga kesulitan menemukan offensive flow-nya mereka. Tapi untungnya ada LeBron James yang clutch again di pertandingan ini. Dimana dia tadi melakukan 3 point shot dulu. Lalu sudah melakukan steal and then dia lari melakukan layup. And then he finished the game with 4 free throws. Jadi LeBron James berhasil mencetak 9 point terakhirnya Lakers. Dan dia pun total selesai dengan 21 point, 9 assist, dan juga 7 rebound. So much respect untuk LeBron James yang kembali membuktikan dirinya bahwa dia ini adalah pemain yang bisa membuat impact luar biasa sekali. Dan juga clutch untuk Los Angeles Lakers. AD hari ini offensively oke menurut gue dengan 25 point. Montres Harrell juga perannya penting hari ini untuk Lakers. He was getting buckets dong menurut gue tadi di quarter 4 juga. Dimana dia pencetak 19 point. Lalu yang gak kalah pentingnya dari LeBron James adalah Alex Caruso the GOAT. Ini defense-nya dia di quarter keempat menurut gue tadi bagus banget. Dan dia always set the tone untuk defense-nya Los Angeles Lakers. Dimana tadi ada satu play. Menurut gue itu defensive instinct-nya Caruso bagus banget. Dia nge-steal bolanya Danilo Gallinari. Dia udah baca dari kayak 5 detik sebelumnya. Dan dia langsung nge-steal dan dia melakukan slam dunk 2 tangan. Dan menurut gue itu adalah kenapa Caruso harus main di quarter keempat untuk Los Angeles Lakers. Dan Caruso itu made a few key plays menurut gue tadi awal pun di quarter keempat. Dia langsung melakukan reverse layup ya. Dimana dioper bolanya dari Kyle Kuzma. Caruso akan menjadi seorang free agent nanti di tahun 2021 off-season. Ini Lakers nih harus bayar dia sih menurut gue. Harus bayar mahal karena dia adalah seorang game changer untuk Los Angeles Lakers. Lalu gue mau kasih kredit juga untuk Dennis Schroeder yang hari ini lumayan merepotkan gue bilang untuk Trey Young. Trey Young memang stats-nya bagus. Tapi menurut gue saat dijaga sama Dennis Schroeder dia itu lebih hati-hati tadi ya. Beda banget kalau saat dijaga sama KCP tadi beberapa kali menurut gue. Jadi shoutout juga untuk Dennis Schroeder. Eh of course Kyle Kuzma juga minta kredit tadi di Instagram bahwa dia main defense. Yes Kyle Kuzma tadi ada defensive stop juga gak salah tadi pas lagi menjaga Trey Young juga. So Lakers menurut gue sukses ini untuk road trip-nya. Dan Trey Young hari ini dari Atlanta Hawks mencetak 25 poin dan juga 17 asis. Lalu kita pindah ke pertandingan kedua ada pertandingan Houston Rockets yang kembali menang lagi. Kali ini atas OKC Thunder dengan skor 136-106. Ini merupakan kemenangan ke-6 mereka secara beruntun. Dan sekarang ini officially Rockets ini memiliki rekor lebih baik dari Brooklyn Nets sejak tradenya James Harden. Rockets 7-3 sedangkan Nets hanya 6-3 rekornya sejak James Harden di trade. Eric Gordon menjadi top scorer gila luar biasa banget. Hari ini Eric Gordon mainnya 25 poin off the bench. Lalu ada Christian Mood dan juga John Wall yang masing-masing mencetak 18 poin. Kuncinya untuk Houston Rockets quarter pertama mereka on fire hot banget men. Dan 48 poin mereka 11 kali 3 poin shot dan itu langsung bubar. Oke sih bubar gak bisa ngejar lagi. So ini adalah back-to-back game Rockets memiliki 48 poin quarter. Lalu juga mereka itu hari ini selesai dengan franchise record 28 3 poin shot. Mereka hanya kurang 1 aja lagi untuk menyamai rekornya NBA yaitu 29 3 poin shot dalam 1 game. Dan gue suka banget offense-nya Rockets ini rata bolanya dibaginya ya. Jadi enak, bola movement-nya juga bagus. Dimana nih makanya pemainnya pada happy semua. The Marcus Hudson pun pada bilang tadi bahwa everybody bought into the system. Dan juga everybody just having fun. Dan menurut gue kalau ini udah terjadi, tim ini pasti akan sukses nantinya. Dan gue yakin sekarang pasti banyak fans NBA juga yang mendukung Houston Rockets. So kredit untuk Steven Silas. Steven Silas pun juga he's loving it now. Sekarang ini jadi seorang head coach karena dia bilang gue udah nungguin 20 tahun men jadi head coach. Sekarang ini pasti gue having a good time lah. So I'm happy for him. Next. Ini gamenya seru banget sih. Phoenix Suns menang 1 poin saja 109-108 atas Dallas Mavericks. Ini berkat 3 poin shot dari Devin Booker. Dan ini memberikan Dallas Mavericks ke kalahan ke-6 yang mereka secara beruntun. Chris Paul with another big game dengan 34 poin, 9 rebound dan juga 9 assist. Devin Booker selesai dengan 24 poin. Tadi last look-nya Dallas itu aduh sayang banget. Di 1,5 detik terakhir gue gak tau kenapa bolanya itu dikasihnya jauh banget. Padahal bedanya cuma 1 poin. Gue kira mereka akan cari 2 poin gitu. Tapi ternyata Donchis tuh dari berapa ya? 35 foot kali gue rasa ya. Bad shot banget. Dan itu low percentage banget menurut gue. Jadi sayang banget sih tadi play-nya out of a time out. Harus seperti itu. Rekaleknya sedikit salah strateginya. Tadi gue harapkan mungkin Donchis jadi bait aja. Mungkin Porzingis yang dapet bolanya ataupun pemain lainnya. Yang bisa mencetak poin menurut gue. Tapi sayang banget Donchis hari ini 25 poin. Tapi rekordnya kalau gue gak salah dalam Phoenix Sun itu 2 kali menang 9 kali kalah. Jadi memang dia dalam Phoenix Sun sering kalah sih. Chris Paul ini juga lagi jago-jago baik sekarang ini. Mid-range-nya gila sih. Mid-range god menurut gue ini dia. Tadi kalau kalian lihat crossovernya Willy Kohlistein. Lalu juga crossover si separation si Chris Tepo Porzingis. Chris Paul ini ballin men sekarang ini. All this guy on the court and he is cooling young guys. Dan dia tadi menurut gue single handedly itu. Tadi keep the Phoenix Suns in the game in the quarter 3 sih. This one is hard loss menurut gue untuk Dallas Mavericks. Dimana dia sebenernya in good position untuk bisa memenangkan pertandingan ini. But they need to shoot better. Mereka 3 point shotnya hari ini hanya 31% saja. Jadi Dallas frustasi banget pasti sekarang timnya. Rick Carlye dan juga Luka Doncic, Chris Tepo Porzingis. Mereka harus apa ya. Harus tenang aja sih. Harus kembali ke drawing board. Mencoba untuk mencoba strategi baru mungkin. Dan juga adjustment. Tadi kayaknya menurut gue adjustmentnya di second half dari klik-klik. Kurang bagus banget sih. Jadi Dallas berikutnya kalian bertemu dengan Atlanta Hawks. Semoga mereka bisa menang sih. Doncic lawan Trey yang jelas aja itu untuk headline-nya. Dan Doncic tadi udah bete banget. Kalau gue lihat tadi dia ngerobek jersinya setelah pertandingan. Next. Ada pertandingan seru juga antara Charles Hornets yang berhasil mengalahkan Miami Heat. Dengan score 129-121 lewat overtime. Malik Monk cannot miss today. Dia mencetak karir height 36 poin. 9 kali 3 point shot. Dan juga ini adalah most point yang dicetak dari bench tahun ini. Untuk tahun ini, season ini di NBA. Malik Monk, opportunity untuk dia akan terbuka banget setelah BJ Washington cedera. Dan juga Terry Rozier cedera. Jadi kalau kalian masih ada free agent di NBA Fantasy kalian. Jangan lupa untuk pick up Malik Monk. Menurut gue dia pede banget sih hari ini mainin. Kita tau memang dia punya kemampuan sih untuk bisa nembak 3 poin. Seperti itu. Dan napaknya sekarang ini Coach JB sudah mempercayakan dia untuk mendapatkan menit pertama. Kayaknya dia 6 men disingat gue tadi mainin untuk Charles Hornets. Melo starting pertama kalinya untuk Charles Hornets. I think he was great. Udah memperlihatkan sisi leadershipnya. Tapi tadi gue lihat dimana sebelum overtime itu saat di quarter keempat terakhir itu dia ngasih tau ke Malik Monk bahwa gue percaya nih. Lo nembak pasti akan masuk dan akhirnya Malik Monk pun terjamin lakukan itu. Dan akhirnya game nya menjadi overtime. Oke. Next ada Sacramento Kings yang mengalahkan New Orleans Pelicans dengan score 119-108. Dia Aaron Fox. Gila men. Outscoring the whole Pelicans team in the fourth quarter. Dimana dia mencetak 17 poin. Ini 17 poin straight ya. Di last 7 menit 7 detik. Lalu Pelicans hanya mencetak 15 poin saja. Di Aaron Fox. Selesai dengan 38 poin. Kings pun berhasil comeback dari ketinggalan 10 poin. Kembali hari ini ada teknikal yang menurut gue gak jelas banget sama sekali. Kali ini Marvin Bagley. Dia tadi di call foul. Dia lalu react dengan lompat-lompat gitu. Tapi karena teknikal foul ini gak jelas banget menurut gue. Wasitnya ngasih dia teknikal foul. This is very soft banget. Gue harap kan wasit ini dievaluasi nantinya sama NBA. Dan mungkin dikasih sedikit scoresing atau something. Karena menurut gue gak pantas banget tadi Marvin Bagley untuk mendapatkan sebuah teknikal foul. Jadi sangat disaingkan sekali. Ini harus terjadi. Masa you can't even jump on the court. Itu aneh banget sih menurut gue. Lalu next ada Memphis Grizzlies yang berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan score 133-102. Sembilan pemain dari Memphis Grizzlies mencetak double figure. Gojideng mencetak 19 poin. Lalu ada Tyce Jones yang gila banget. Ada yang 11 poin dan juga 14 asis. Memphis berhasil melakukan sweep 2 game melawan San Antonio Spurs. Next ada Milwaukee Bucks yang berhasil mengalahkan important trade business dengan score 134-106. Blow up wins. Ini udah gak usah diomongin lagi. Drew Holiday leading the way with 22 points. Lalu juga ada Bobby Portis yang huge banget dari benchnya Milwaukee Bucks. Yang berhasil mencetak 21 poin dan juga 8 rebound. Lalu dari Portland ada Nasir Little yang berhasil mencetak 30 poin. What a game by him. Gila banget tadi nembak 3 poinnya juga bagus banget. Tung Ben tapi hari ini defensenya untuk 3 poinnya Bucks lumayan bagus nih. Mereka menahan Portland hanya 15 dari 42 saja. Dan Damian Lillard hanya 17 poin di pertandingan ini. Next. Terakhir ada Chicago Bulls yang berhasil mengalahkan New York Knicks dengan score 110-102. Laurie Markkinen kembali jago lagi. Ini kembali mencetak 30 poin untuk Chicago Bulls. Lalu juga Zach Levine membantu dengan 21 poin. Dimana Zach mencetak 17 poinnya. Itu di second half untuk Chicago Bulls. Oke. Prediksi gue hari ini 1-2 saja. Hanya Lakers saja yang bener oke sih dan Miami salah. Besok ada 6 pertandingan. Kita akan mulai dengan Indiana dulu. Minus 6 melawan Memphis. Kayak Indiana besok at home court. They will take care of business. Washington. Gue pengen Washington menang lagi. Washington besok minus 2 lawan Portland. Semoga Russell Westbrook dan juga Bradley Beal bisa membawa tim yang menang lagi. Gue semangat banget untuk itu. Lalu big game Clippers melawan Brooklyn Nets. Clippers minus 1. Besok kayaknya Clippers bisa menang nih. Kok Brooklyn belum bisa fix their defense? Kayaknya agak susah sih untuk bisa menang lawan Clippers gue besok ini ya. So Indiana minus 6. Washington minus 2. Dan juga Clippers minus 1. Untuk prediksi gue besok. Sekarang ada beberapa berita basket yang gue ingin share kepada kalian. Yang pertama Candice Parker nih. Setelah 13 tahun bersama LA Sparks. Akhirnya dia pindah tim. Dia kemarin menjadi seorang free agent. Akhirnya dia signed dengan hometown timnya dia. Itu Chicago Sky untuk 2 tahun ke depan. Kaget juga gue Candice Parker bisa pindah dari LA Sparks. Karena dia udah bener legendnya banget sih untuk LA Sparks. Dia kemarin nih. Memang menjadi seorang free agent. Tapi dia kayak kangen banget main untuk hometownnya. Dia kayaknya pengen main deket keluarganya. Akhirnya itu dia decide untuk ke Chicago Sky. Gak berasa loh. Candice Parker udah umur 34 tahun dulu. Kayak seangkatan sama gue ya. Jadi memang gak berasa banget. Gue ngefans banget sama Candice Parker. Dan musim lalu itu dia bersama Sparks. Masih bagus banget statistiknya. Dimana 14,7 poin per game. 9,7 rebound per game. Dan juga 4,6 asis per game dalam 22 pertandingan. Dan dia kok gak salah jadi defensive player of the year untuk WNBA musim lalu. Dan juga nomor 3 untuk MVP voting. One of the best LA Sparks ever. Bersama Lisa Leslie menurut gue. Candice sempat memberikan satu gelar juga untuk LA Sparks. Dan juga dia menjadi final MVP saat itu. Next kita akan ngomongin tentang Maxi Esho. Yang dia baru aja sign di Liga Uruguay. Bersama tim Hebraica Makabi Montevideo. Ini salah satu import terbaik ABL. Jadi gue ingin update aja kepada kalian. Dia sudah membawa CLS kemarin ini. Menjadi juara. Dan juga terakhirnya bermain bersama Vibon Brave juga di Taiwan P-League. Jadi nge-share berita ini aja bahwa Maxi akan bermain di Liga Uruguay untuk tahun depan. Untuk musim ini, sorry. Next, top place. Ada Devin Booker yang pertama jelas melakukan 3 point shot winner against Dallas Mavericks. Lalu ada LeBron James with the flashy dime. Kepada Kyle Kuzma. Ini keren banget operannya LeBron menurut gue. Dan yang terakhir ada RJ Barry with the nice dunk on Zach Levin. RJ gila juga berani juga dia ngedang depannya Zach Levin. So, time out geng. Itu aja untuk time outnya hari ini. Hopefully you guys enjoy this episode. Ditunggu semua untuk opini-opini dan juga komentar kalian semua di comment section di bawah. Thank you so much. Dan juga sekali lagi maaf gue uploadnya kemalaman. But thank you so much for tuning in and always supporting this channel. I really appreciate it. And of course, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.